Ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. So, ini adalah seri latihan dasar untuk seri yang ke-12. So, saya harap teman-teman sudah nge-print yang tadi atau paling tidak sudah buka di komputer atau di laptop. Kita mulai dari soal nomor 1. Sebagian besar soal ini saya ambil dari bukunya Dr. Amal Matu, yaitu ACK for the Emergency Physician. Hampir semua sih untuk yang seri ini saya ambil dari buku itu dan penjelasannya beberapa saya ambil dari bukunya Dr. Romulo L. Baltazar. Jadi, kalau teman-teman mau belajar sendiri, it's okay. Mungkin bahkan akan lebih detail ketika membaca di dalamnya ya. Saya berusaha menerjemahkan aja atau menjembatannya aja sebenarnya. Oke, jadi ini soal nomor 1. Nah, mungkin sekali lagi buat teman-teman yang masih dasar, kalau ada EKG apa yang kita lakukan pertama? Kita melihat iramanya sinus atau bu? Bukan. Kita lihat nih, iramanya sinus apa enggak? Teman-teman? Bukan. Oke, very good. Bukan. Kenapa kok bukan? Karena tidak ada P yang diikuti oleh 1 QRS. Yang P itu muncul terus-menerus. Cuma misalnya kita, mungkin teman-teman yang, kalau teman-teman yang sudah level menengah ke atas, pasti sudah, ini langsung aja ini. Ini bukan sinus ya. Tapi kalau yang masih baru sekali, saya coba menjelaskan ya, maaf ya teman-teman yang sudah agak ke depan harus agak sabar sedikit. Jadi misalnya nih, teman-teman lihat, misalnya teman-teman yang baru berpikir, ini apa enggak? P, dok? Ini ada gelombang ini. Atau gelombang di sini. Ini P atau bukan? Ini P. Ini bukannya P, dok. Ini kan T. Ini bukannya P. Oke. Kalau teman-teman berpikiran bahwa ini mungkin P, mungkin saja ini P, tapi selakai lagi bahwa definisi irama sinus adalah ketika ada 1 P diikuti oleh 1 QRS. Dan itu perpasangan terus-menerus. Terus-menerus. P, QRS, P, QRS, P, QRS. Mungkin ada pengganggu di beberapa saat. Namanya jadi sinus tapi ya, teman-teman. Tapi kalau yang biasanya tetap harus ada rhythm. Ada rhythm yang terus-menerus. P, QRS, P, QRS. Di sini kita lihat bahwa kalau kemungkinan di sini kita lihat ini P, maka di tempat lain itu enggak begitu jelas. Mungkin hanya di sini saja. Mungkin. Tapi yang lain enggak ada. Terus dok, yang jendulan ini apa? Ingat saya selalu bikin gampang saja. Karena nanti kalau teman-teman udah mau belajar jadi kardiolog atau apalagi sama elektrofisiologi sih harus lebih detail ya. Tapi untuk teman-teman yang bekerja di lapangan, yang segera memutuskan keputusan. Kalau kayak gini-gini ini kita sebut di sini adalah gelombang P saja. Ini adalah gelombang P. Satu jendulan atau undulasi ke atas ini adalah biasanya kita sebut sebagai gelombang P. Jadi tidak ada gelombang P yang jelas, yang datang terus-menerus. Untuk teman-teman yang masih belum jelas irama sinus atau tidak, saya kebetulan kemarin barusan upload waktu kuliah dengan dopamet tentang aritmia. Dan itu selama hampir satu jam itu saya membahas tentang sinus, sinus aritmia, sinus beratikadi, sinus tadikadi. Itu hanya satu jam itu saya ngomong tentang tiga hal itu. Jadi teman-teman yang ingin belajar lebih detail tentang irama sinus bisa lihat di kuliah saya sebelumnya. Jadi apa jawabannya? Betul. Ini adalah irama atrial fibrilasi. Kenapa atrial fibrilasi? Karena jelas R ke R-nya tidak teratur, P-nya tidak tampak. Mana P yang jelas, yang muncul terus-menerus. Sayangnya saya tidak mencantumkan gelombang irama sinus ya. Tapi kalau teman-teman membalik dengan gelombang irama sinus, jelas tidak teratur. Jadi irama sinus yang normal kan ada P, G, R, S, T. Ini terus ada, terus ada. Apapun bentuk P-nya, apapun bentuk G. Yang jelas di sini tidak tampak. Kenapa kok rapid? Karena jelas ratenya di atas 100 kali per. Rapid, very good, mas. Oke, sekarang nomor dua. Apakah ini? Mungkin teman-teman bisa jawab chat. Sinus atau bukan? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apa yang terjadi sama pasien ini? Oke, bukan sinus. Very good, teman-teman. Oke, bukan sinus. Karena jelas tidak ada P yang diikuti oleh G, R, S. And then, apakah ini? Kira-kira. Oke, sudah ada yang jawab. Ini suatu atrial fibrasi. Kenapa atrial fibrasi? Karena tidak ada P yang bagus yang diikuti oleh G, R, S. Di sini kita lihat kayaknya. Kayaknya kalau kita segera. Mungkin ini P, dok. Mungkin. Tapi di tempat lain itu tidak jelas. Di sini mungkin P-nya terbalik. Oke, bisa. Tapi di sini yang lain tidak ada. Tidak ada P yang konsisten yang muncul terus-menerus. P tidak jelas, tidak teratur. Nah, pertanyaannya ini apa yang belakang barisan belakang ini apa? Sorry. Apa yang barisan belakang? Viti? Oke, very good. Pertanyaan bagus. Viti, 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 Viti. Tadi ada yang sudah sempat lihat. Tapi tidak lihat itu sebenarnya bisa kelihatan, Mbak. Sekilas, ketika kita melihat sekilas sejak ICG-nya, tanpa kita lihat secara detail, ini akan terlihat seperti ventricle tachycardi. Karena di sini jelas ada. Viti, 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 Viti. Viti, 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 Viti. Tapi satu hal yang mau disampaikan oleh Dr. Amalmatu lewat soal ini adalah, pertama, bahwa pasiennya itu tidak ada masalah apa-apa. Pasiennya itu tidak ada masalah apa-apa. Ini yang pertama. Jadi, secara klinis dia baik-baik saja. Walaupun Viti yang baik-baik saja ya ada juga, tapi overall biasanya Viti ada keluhan. Biasanya. Apalagi Viti dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kalau teman-teman lihat, ini ratenya berapa? Hampir berapa? Misalnya ini Viti beneran, berapa ratenya? Kira-kira sekitar 100. Hampir 200 ya. Karena hampir satu kotak lebih sedikit. Jadi, ambil 200. Yang pertama. Yang kedua, selain tidak ada klinis, tidak ada apa-apa. Dan kita lihat bahwa ada yang agak aneh di sini. Bahwa selain ada ini, jombang kayak QRS yang ke bawah, ternyata ada yang di atas. Ini yang ini. Nah, ini tidak jelas ya di sini. Nah, ini. 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 Yang ini di mana, tidak tahu. Ini sebenarnya adalah sesuai dengan gelombang QRS di sini. Jadi, ini adalah suatu artefakt. Artinya, satu hal yang harus saya sampaikan ke teman-teman semua adalah bahwa kita tidak mengobati EKG. Kita mengobati pasien. Memang sih, di sini kurang ya. Harusnya ada soalnya ditambah dengan pasien tidak terkeluan dan lain-lain. Tapi intinya, jangan juga langsung segera menjet di sini sebagai suatu Viti. Ini adalah suatu artefakt. Nah, itu yang nomor dua. Jadi, AF. Sebenarnya ini adalah AF, normal response dengan R, artefakt. Nanti kalau yang belum jelas bisa lihat di bukunya beliau langsung. Ini saya cuma, supaya teman-teman yang males buka buku bisa lihat di sini. Oke, sekarang kita lihat nomor tiga. Nomor tiga, apa yang terjadi dengan A? Apakah A ini, teman-teman? Teman-teman, ada yang bisa jawab? Oke, very good. Ada yang menjawab VF, ada yang menjawab Tursa Depuang, Viti Polymorphic, Tursa Depuang. Ada lagi? Tursa Depuang, Bunilo, Aviva Tursa Depuang. Oke. Overall, semuanya sudah hampir benar semua. Bahwa memang ini adalah Viti. Viti kan terbagi dua ya. Ada yang polomorfic sama monomorfic. Nah, yang jelas ini adalah Viti polymorphic. Nah, ini tak tunjukkan yang VF kayak apa ya, Pak. Viti yang polimorphic. Nah, Viti yang polimorphic yang kita akan sebut sebagai Tursa Depuang adalah ketika kita mendapatkan ECG baseline-nya, ada Prolong QT. Jika ada Prolong QT, maka kita pasti betul bahwa itu adalah Tursa Depuang. Di mana Tursa Depuang adalah suatu undulasi yang mula-mula kayak ke bawah, berpilin sifatnya, dia ke bawah, kemudian dia disini garis isoelektrik, dia naik ke atas. Ini mengarah ke bawah polanya, yang ini dia mengarah ke atas. Isoelektrik lagi, dia ke bawah, nanti disini dia akan mengarah ke atas. Ini adalah khas untuk suatu Tursa Depuang. Dan kita lihat di bawah ECG-nya ketika kemudian sudah di... Yang di bawah ketika kemudian pasien dilakukan terapi, kayaknya terapinya MGS4 atau kardioversi, salah satu dari itu. Kemudian pasien, EKG-nya menjadi Iramasinus. Tapi yang jelas kita lihat ada suatu Prolong QT. Kita lihat dulu ya tentang Tursa Depuang. Nah, ini adalah VT yang monomorphic, yang biasa. Di mana GRS-nya lebar, teratur. Dan ingat, tidak ada episode naik ke atas dan tidak ada episode naik turun ke bawah. Nah, kalau yang ini, ini adalah polymorphic VT. Ini sinus dengan episode polymorphic VT. Tapi tidak belum begitu jelas banget disini, karena dia polymorphic-nya sebentar aja. Nah, akan lebih jelas ketika contoh yang ini. Nah, ini adalah contoh jelas. Yang atas ini adalah polymorphic VT yang Tursa Depuang. Karena kita lihat disini, dia yang ini mengarah ke mana? Ini mengarah ke bawah, kemudian dia isoelektrik. Kemudian dia mengarah ke atas. Atau yang bawah ini. Nah, ini lebih jelas yang disini. Ini ke atas. Ini kemudian ke bawah. Ke atas lagi. Perpilin. Jadi, kayak perpilin ke atas, ke bawah. Perpilin ke atas dan ke bawah. Ini adalah khas untuk Tursa Depuang. Jadi, ada yang jawab ventricle fibrilasi. Nah, ini adalah ventricle fibrilasi, Mbak Monica. Kalau ketika ventricle fibrilasi, maka khas banget bahwa tidak tampak ada bentukan GRS yang bagus. Yang masih tajam-tajam ini tidak ada. Nanti teman-teman boleh lihat sekali lagi. Sekali lagi lihat ini yang VT. Ini adalah Tursa Depuang kayak gini. Ini Tursa Depuang. Tursa Depuang yang bawah. Polimer VT. Ini yang VF. Dimana yang VF itu undulisinya benar-benar sangat tidak teratum. Itu tadi. Terus, bagaimana sih sekilas kita melihat ini? Prolonggiti apa enggak? Gimana? Sekilas. Sekilas yaitu dengan? Nah, kita melihat gelembang segmen Q sampai T. Kalau ini gelembang U-nya enggak gabung, maka kita di sini saja. Bentar ya. Mungkin ada yang coret-coret. Mohon deh, jangan coret-coret. Nah, itu. Nah, dari sini sampai di sini. Intinya adalah kita curiga. Kalau teman-teman mau melihat, menghitung setiap ECG, QT intervalnya berapa, QT correctionnya berapa, itu bagus banget. Tapi kadang-kadang ketika kita ingin cepat saja, intinya adalah ketika awal Q sampai akhir T ini lebih dari setengah R ke R, maka kalau lebih dari setengah, curiga itu suatu prolong QT. Tapi ketika setengah atau kurang, kemungkinan belum sampai ke prolong QT. Nah, ini ada beberapa kalkulator yang bisa dipakai. Jadi, intinya ini catatan 440, 460, kalau lebih dari 100-500, maka terus ada buang. Bahwa ini rulenya adalah normal QT kurang dari separuh R ke R ke R. Nah, dan kita lihat tadi di ECG yang bawah, yang pertama ini, yang ini ada irama sinus dengan multiple premature arterial contractions beberapa, ya. Nah, ini PAC, ini masih sinus, ini PAC, ini PAC. Kemudian ada PVC, tetapi lihat, PVC-nya karena T-nya itu panjang banget, akhirnya dia jadi, maaf, numpuk di atas gelombang T. Oke, ketika numpuk di atas gelombang T, atau namanya R on T, on T, maka akan risiko terjadi ventricle taki-taki. Apakah pasien ini harus opnam? Ya, jelas harus opnam. Oke, sekarang kita ngomong deh, pasien yang tadi, yang kita bahas tadi harus opnam atau tidak? Kalau AF seperti ini, rapid, pasiennya ada keluhan, B-nya menurut saya opnam. Apa yang harus kita lakukan, terapinya? Ini, kalau intinya simple. Kalau untuk AF, saran saya buat teman-teman adalah, ketika teman-teman tidak tahu AF-nya baru atau lama, maka yang kita pikirkan hanya rate control saja. Mengontrol rate, titik, selesai. Tidak usah berpikir, harus mengembalikan menjadi irama sinus. Jadi, obatnya apa? Obatnya tergantung apa yang ada. Bisa diberikan, misalnya, beta blocker injeksi. Itu ada, tapi sangat jarang sih setiapnya. Ada digoksin injeksi, ada diltiasem injeksi. Itu boleh. Kemudian, kalau oral mau dikasih bisoprolol, boleh. Gimana dengan amiodarone? Amiodarone ini harus digunakan dengan sangat hati-hati. Kalau teman-teman tidak yakin bahwa pasiennya ini bukan suatu bah baru. Kalau baru, tidak apa-apa. Kalian yakin baru, misalnya ini pasien teman-teman sendiri. Kemarin barusan saya periksa, ano kok dok pas datang reguler. Sekarang jadi AF. Oke, berarti kita yakin bahwa itu AF-nya baru. Maka kita berikan amiodarone, misalnya. Atau bahkan kardifrasi. Semuanya kalau teman-teman tidak tahu. Ini ada yang tanya. Jika AF, hiponendermis tidak stabil. Maka rate control tetap semuanya. Kalau teman-teman tidak tahu ini baru. Rate control. Kalau pasiennya tidak stabil, AF-nya cepat. Belum tentu karena AF-nya yang bikin tidak stabil. Bisa saja pasien ini sebenarnya kemarin-kemarin sudah ada AF. Kemudian sekarang ada misalnya febris. Sehingga cepat. Shock septic. AF-nya cepat. Pertanyaannya apakah dengan dibikin sinus itu pasti shocknya teratas itu. Kan belum tentu. Jadi, kita tidak boleh. Jadi, prinsip pertama menjadi seorang dokter adalah do no harm. Jangan membahagiakan pasien. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu memperburu kondisi pasien. Ya, itu. Intinya itu. Lebih baik kita tidak melakukan apa-apa. Dan maaf, memang kondisinya kemudian memburuk. Daripada kita melakukan apa-apa dan kemudian pasien jatuh karena komplikasi yang kita lakukan. Jadi, prinsip AF menurut saya. Ini adalah pemikiran saya pribadi. Teman-teman boleh berbeda. Kalau saya, kalau AF-nya saya tidak mengerti. Ya, saya control rate saja. Masalah nanti dalam perjalanan kok dia. Misalnya, kadang-kadang ada pasien yang kita berikan beta blocker. Atau kita berikan digoxin. Dia membalik sendiri jadi sinus. Ya, itu di luar ano kita. Itu namanya placebo effect dari digoxin. Bisa, bisa tergapit. Kita dapatkan planoxin injeksi, parvoxin injeksi, apa-apapun. Kemudian balik jadi sinus. Ada kemudian, dok di TEE dulu untuk masukkan terhadap. Ya, boleh. Itu nanti kalau teman-teman sudah ada di leveling advance, bolehlah melakukan. Tapi, fasilitas TEE kan tidak di semua rumah sakit. Dan tidak semua pasien bisa dilakukan TEE, mau dilakukan TEE. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa antara rate control dan rhythm control, ternyata sama saja seimbang. Saya sudah pernah mengajukan, memberikan kuliah tentang ini di YouTube ya. Teman-teman bisa beri. Ini cuma biar agak gayeng sih. Jadi orang memocok esik gitu. Bagaimana dengan yang ini? Kalau yang nomor dua tadi, ini kan normal, normal respon, kurang lebih sekitar 100 kali per menit. Kalau pasien yang tidak ada keluhan, ya harus diopnamkan. Tapi kalau ini panas karena pneumonia, AF-nya ini relatif. Jadi mungkin kadang-kadang agak cepat karena panasnya. Apa obatnya? Ya, ditekan dulu apa yang bisa membuat cepat. Panasnya diobati. Sepsisnya diobati. Kita mengobati pasien, bukan mengobatin esik. Lakukan semua dengan hati-hati. Karena prinsip pertama adalah do no harm. Jangan membahayakan kondisi pasien dengan apa yang kita putuskan secara sembrono. Kalau ini jelas harus diopnam, harus dikoreksi. Jadi sudah. Nomor empat apanya? Ini nomor empat atau bukan? Oke, nomor empat. Nomor empat? Oke, very good. Sinus apa enggak? Teman-teman yang masih baru mungkin berpikir, siapa tahu sinus ini dok? Saya lihat kayak ada P di sini. Mana ya P-nya ya? Kita enggak jelas ya? Ini, ini, ini. Ini kayak ada P. Tapi P-nya kok setelah QRR? Kan enggak mungkin? Ini gelombang T. Semua yang di sini adalah gelombang T. Ini T. Nah, di sini T semua. Jadi ini adalah khas untuk suatu adenosin. Khas untuk suatu supraventricle tachycardi. Supraventricle tachycardi di D-nya banyak. Tapi kita enggak usah mikir terlalu detail banget. Ya, ini SVT aja. Apa terapinya? Boleh teman-teman memberikan adenosin. Pakal manuver dulu. Jangan langsung ke obat. Coba dikakal manuver dulu. Karotik esis dulu. Balik apa enggak? Kalau udah. Enggak bisa balik, baru obat. Intinya, do no harm. Ojo. Kesusung. Ngekai obat. Kalau memang ada sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa obat, lakukan dulu. Nanti kalau teman-teman udah di klinis, gini. Kalau teman-teman masih jadi POAS atau mahasiswa atau mungkin dokter intensif. Dokter intensif kan sudah bertanggung jawab sebenarnya. Tapi yang masih belum jadi dokter, itu kadang-kadang menurutkan terapi gampang aja. Ini, ini, ini. Tapi ketika kita menjadi dokter, maka semua tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab kita. dan ketika apa yang kita lakukan itu ternyata salah, itu akan membayangi kalian selama beberapa hari ke depan. Bahkan bisa beberapa bulan, bahkan bisa beberapa tahun. Mungkin keluarganya menerima, mungkin kesalahan kita juga enggak fatal-fatal banget. Tapi itu akan membebani kita. Itu pasti. Itu yang kalau bisa, jangan. Kecuali kalau yang dingin banget ya, enggak punya hati. Tapi kalau yang masih punya nurani, pasti akan merasa bersalah. Makanya kita harus sangat-sangat berhati-hati. Warsitu nurani. Ini khas untuk suatu khas piki. Very good. Benar. Mas Matiu, ini diberikan adil masing itu benar. Salah satu terapi yang bisa dipikirkan. Bagaimana dengan nomor lima ini? Nomor lima. Pertama nomor lima ini? Sinus sama Anda? Ini adalah sinus. Sinus bradycardia. Sephir sinus bradycardia. Ritnya hampir kuning, sekitar 20 kan atau 25 kali per menit. Sephir sinus bradycardia. Mungkin karena obat-obat yang beliau minum. Pengaruh yang lain ada. Teman-teman boleh lihat di video saya kemarin yang dikontok pamit. Di situ saya membahas sinus bradycardia cukup dalam. Oke. Nomor enam. Apakah ini? Teman-teman. Ini gampang banget. Very good. Ini adalah atrial flutter. Karena jelas ada suatu gigi gerga gigi gerga c. Eh, lupa tadi. Belum jawab ya. Kalau SPT tanci gak jawab banget. Kalau sinus bradycardia kayak gini diopnamkan apa enggak? Kira-kira. Tensinya 160 per 90. 160 per 90. ada lemah gitu. Lemes gitu. Diopnamkan enggak? Very good. Kalau pengen aman tetap harus di opnamkan. Harus dikasih atropin. Nah, itu sesuatu yang yang masih debatable ya. Kalau saya kalau tensinya bagus ya 160 per 90. Kemudian dia apa namanya? Sadar penuh. Cuma lemes saja. Lemes saja. Tetap kita opnam. Kita awasi. Kadang-kadang saya berikan hanya oral apa? Obat yang bisa meningkatkan tiga jantung. Salah satunya adalah kalau dulu ada alupen. Alupen gak ada. Sekarang adanya adalah salbutamol. Itu bisa. Tapi kalau tensinya turun 90 ke 60 90 ke bawah maka teman-teman boleh diberikan suatu sulfasatropin. Ini view yang mungkin berbeda. Nah, kadang-kadang sulfasatropin bisa menyebabkan sangat takitardi pada pasien dan itu tidak yang aman. Padahal pasiennya merasa baik. setiap saja. Lemes saja sedikit karena memang dia dengan copir berarti. Sekarang yang nomor tadi nomor lima. Nomor enam betul ini adalah suatu arterial flutter. Arterial flutter. Karena jelas ada gambaran gigi gergaji. Apa yang harus kita lakukan pada pasien dengan arterial flutter? kalau ratenya terkontrol seperti ini, kita tidak harus memberikan obat-obatan untuk mengembalikan beliau ke suatu sinus atau biar jadi AF sekalian yang tidak ada. Ya sudah, diobatnya saja. Kalian tidak kontrol rate supaya jangan terlalu cepat. Kemudian anak atlet fater juga ada risk untuk suatu stroke jadi juga harus diberikan suatu pemikiran suatu antikoagulan dengan skor yang teman-teman bisa pelajari sendiri. Berapa? Ini adalah 4 banding 1. Kenapa kok 4 banding 1? Karena ini memang sepertinya kelihatan seperti 3 banding 1. Sekilas ya. Tetapi sebenarnya lihat ya kalau ini adalah flutter ini flutternya P-nya ke bawah apa ke atas? Ini P-nya ke bawah. Kenapa? karena baseline-nya di sini. Lihat. Baseline-nya di sini. Nah itu. Tiba-tiba muncul ya. Bawa jodohnya yang gambar. Aku soalnya tidak bisa bagaimana caranya supaya tidak bisa digambar oleh teman-teman. Aku tidak tahu. Yaudah. Jadi ini baseline-nya adalah ini titik ini sampai titik ini. Ininya P-nya lebih banyak ke bawah. jadi kalau ini satu dua ini biasanya tiga. Titiknya itu adalah ini ini pucuknya P adalah ini dan satunya ada di sini. Jadi ada empat P dan satu GR. Nah ini ya pucuknya P karena ini P-nya ke bawah. Satu dua tiga ini. Jadi sebenarnya adalah ada empat P bukan tiga P. kalau sini kan kelihatan kalau P-nya ke atas kita lihat P-nya ke atas satu dua tiga kan tapi lihat ini baseline-nya awal GRS-nya ada di sini. Kalau ininya ke bawah apa di atasnya GRS? Kalau ini gelombang P-nya berarti ini ke bawah. Jadi P-nya ke bawah. Ini adalah empat banding satu karena yang satu nah ini pucuknya ini tersembunyi di sini. Jadi dalam GRS ini ada segi teori dari buku yang lain. Saya share ke teman-teman. Jadi intinya flutter wave adalah sumurnya biasanya dari atrium kanan. Nah dia ada dua ini nice to know aja. Pokoknya intinya kalau gigi gergaji ya itu flutter. Tapi kalau mau lebih detail ya itu ada dua tipe yaitu tipikal atrial flutter dan reverse atrial flutter. Nanti bisa dibaca buku sendiri. Bahwa intinya kalau yang tipikal itu P-nya akan ke bawah. Kalau ya P-nya akan ke bawah. Lihat awal CRS-nya kan sebenarnya di sini. Ini berarti ke bawah. Kalau yang reverse ini 90%. Ini 10%. Jadi paling sering pokoknya di lead 2 3 3 APF ini-nya ke bawah. Nah kalau di lead 2 yang 10% ini-nya P-nya ke atas. Nah lihat ini. Ini contoh yang tipikal karena P-nya ke bawah. Lihat ini runcinya ke bawah. Lihat awal GRS-nya di sini ya. Di sini. Nanti nggak masuk? Berarti artinya dia banyak ke bawah. Banyak ke bawah. Dan ini ditunjukkan juga di buku ini. Juga lebih jelas lagi. Lihat ini adalah P P P yang satu ini. Tapi dia di dalam GRS. Karena ini P juga ini. Karena jarak ini ke sini selalu sama. berarti yang satu ada di sini. Gitu. Yang satu ada di di situ. Kita lihat. Ini juga sama. Kadang-kadang dia ada yang tetap. Ini tetap. Rate-nya tetap. Ada yang rate-nya bervariasi kayak gini. Yang rate-nya bervariasi. Rate-nya bervariasi. Satu, dua, tiga, satu. Padahal satu, dua, dua, penting satu. tiga banding satu. Lima banding satu. Bisa. Tetapi rate- P-nya selalu ini sama ini berapa berarti? Nah, 300 kali per per karena satu kotak besar kan? Berarti 300 dibagi 1 dari 300. Nah, kadang-kadang yang susah adalah lihat ini. Ini adalah sebenarnya atrial flutter. Tapi ada bundle branch block. Jadi memang ya kadang-kadang memang agak sulit. Terutama kalau atrial flutternya 2 banding 1. Itu adalah tingkat kesulitan terbesar pada atrial flutternya 2 banding 1. Tapi ketika kadang-kadang ada episode melambat baru jelas khas ini adalah suatu atrial flutter. ini sama contoh contoh dari atrial flutter. Ini juga sama contoh dari atrial flutter. Nah, ini adalah contoh dari atrial 2 banding 1. Sekilas kita tidak begitu kelihatan. Tapi yang menjadi clue apa? Ini. Ketika dia ada 1, 2, 3, 4, langsung kita bisa menebak ini suatu atrial flutter O. Berarti pas di sini dia 2 banding 1. Ini adalah P. Ini adalah P. Nah, ada beberapa. Saya sebenarnya sudah membuat slide-nya sih, tapi belum sebut saya. Nah, salah satu cluenya adalah kalau teman-teman kalau teman-teman yang tadi 2 banding 1 tadi ini, kita balik. Kita balik. Kita akan kelihatan lebih jelas. di-2 sama 3 sama APF tadi. Nah, Karena kalau dibalik kan P-nya jadi ke atas. Mata kita itu memang lebih enak melihat yang ke atas daripada ke bawah. Jadi, kalau dari sini baru kita kelihatan. Di 3. Eh, sorry. Di 3. Nah, ada P. Ini juga. Oh, ini berarti ini P. Ini P nih. Padahal itu sebenarnya yang tadi ke bawah kan. Mari gak masuk. Jadi, kita balik, kita akan lebih jelas. Jadi, ketika intinya teman-teman harus berpikir ini suatu atrial flutter ketika menemukan EKG dengan rate 150 kali per menit, maka pikiran pertama salah satunya, selain sinus tachycardi mungkin adalah atrial flutter. bedanya dengan atrial flutter gimana? Nah, jelasin. Ini flutter, ini flutter, ini flutter, karena di sini tidak terdapat ada bentukan hidup tadi. Terus ada pernyataan atrial flutter 2 banding 1, tadi 4 banding 1 ya, bukan 2 banding 1 ya, mas. Oke, sekarang nomor 7, apakah ini? Ini pasien usia 42 setelah mendapat fibromelitik after MI. Satu, kita lihat iramasinus apa enggak? Di sini tidak tampak ada gelombang B, tidak tampak. Mana B-nya? Tidak tampak. Nah, yang kita dapat hanya GRS yang lebar. GRS yang lebar. GRS yang lebar dengan rate yang agak cepat tapi ya, karena harusnya kalau rate dari ventricular harusnya rate dari ventricular harusnya apa? Lambat kan? Nah, di sini ratenya cepat. ratenya cepat. Jadi, apa namanya? accelerated namanya. Namanya accelerated. Penasaran tentang buat teknologi? yuk. Oke, yaudah, kita masuk ke nomor delapan aja deh. Karena ternyata saya harus banyak belajar tentang ini. Belajar mengkirakan maus dan lain-lain. Oke, harusnya lambat betul. Tetapi tadi cepat, berarti accelerated dipercepat. Harusnya ratenya kurang dari berapa? kurang dari empat puluh. Nah, ini yang mau saya cari. Oke, nah, sekarang kita mau lihat nomor delapan. Apakah nomor delapan ini? Pasien dengan hipotensi, UDM baru, infak. Apa? apakah VT? Apakah yang lain? Apakah SVT upgrade misalnya? Oke, paling penting adalah kita paling simple ini kita lihat, baca sebagai suatu wire IRS tahikar D. Ya kan? Tetapi, karena presentasi dia ini dengan infak neoka, tingin hipotensi, UDM baru, maka ingat, 80% dari wide GRS tahikar D adalah VT. 80%. Jadi, kalau teman-teman tidak bisa atau keliru mendiagnosa SVT aburan menjadi VT itu masih tidak apa-apa. Daripada teman-teman keliru mendiagnosa VT dianggap sebagai SVT dengan aburan karena terlalu yakin dengan diagnosa teman-teman. Apalagi dengan dia impact neoka. Ada alurnya saya tidak campurkan bahwa intinya adalah jika ada VT dengan ada impact dan lain-lain itu pikirkan VT. Sekali lagi begitu ada wide GRS kita dipikirkan VT dan VT dulu. Jangan maaf sok. yakin VT aburan tapi kemudian berbahaya buat pasien. Treat your patients like your family. Kalau teman-teman mau bersikap hati-hati atau sembrono. Itu penting. Oke. Nomor sembilan apa ini? Pasien heart failure. 79 tahun. Chronic heart failure. Capek. Sesak. apa? Oke. Very good. Teman-teman sudah benar semua. Ini adalah suatu accelerated junctional rate. Kenapa kok accelerated? Karena ratenya cepat. Harusnya kalau junctional ratenya berapa? Sampai 60. Ini kan sekitar 75 atau 80 lah ya. Tapi sekitar 75 sampai 80 berarti accelerated dipercepat. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan pada pasien dengan junctional ritem seperti ini? Apa? Ya, diobati baseline penyakitnya dulu. Sering junctional bisa karena intoxikasi obat. Misalnya digoksi, beta blocker. Kondisi seperti ini juga bisa. Perlu enggak dipasang misalnya pacemaker dan lain-lain. Kalau pada saat kondisi seperti ini ratenya sekian enggak ada indikasi. Tapi obat-obat untuk membuat lambat juga enggak boleh diberikan karena junctional kan nanti bisa makin lambat. Artinya saat ini yang terutama harus dilobati adalah baseline kondisi pasien. nomor 10 pasien usia 29 tahun atas tulang. Apa ini? Isiknya dikonsulkan ke kita. Very good. Sinus dengan AV block derajat 1. Kenapa? Karena P-nya selalu diikuti oleh QR. PR interval-nya memanjang kan? Berarti AV block derajat 1. Terus ini apa? Ini ekstrasistol. ekstrasistol-nya kemungkinan adalah bisa PAC bisa PCC. Kemungkinan prematur junctional. Kalau kita lihat P-nya tidak ada paling simpel kita bilang suatu PCC. Walaupun PAC kalau letaknya dengan AV juga bisa seperti itu. Tapi kalau asumsinya P-nya tidak ada maka kita sebutkan prematur junctional contraction tetapi kenapa KRS-nya agak aneh sedikit. Kemungkinan ini adalah ada suatu A, B, abransia. Oke, so saya kira demikian dulu buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh. 3, 4, 4,